nah disini ada kodenya kodenya ini 3818 nah jadi 3818 ini ini yang 2 angka 38 ini adalah minggu 38 minggu di 2018 ya kembali lagi bersama aku disini aku udah jarang buat video ya udah hampir 2 minggu ya tapi gapapa terima kasih udah kalian subscribe channel ini dan udah kalian tonton semua video-video aku men di video kali ini aku akan membahas tentang ban CB150R iya nah di ban CB150R ini sebenarnya ada kode dimana kode ban itu adalah di tahun keluaran ban nah jadi akan aku ajari kalian bagaimana caranya membeli ban motor yang keluaran tahun terbaru nah contohnya disini contohnya kayak ban motor CB150R yang udah yang udah kubili ini jadi ini ini keluaran 2018 nah di ban ini ada kodenya jadi kalau kalian mau beli ban motor terserah ban motor apa mau ban mobil mau ban motor CB150R mau ban motor yang lain tapi disini akan kutunjukkan ban motor CB150R oke udah jadi caranya adalah disini ada kodenya men kalian tengok ya nah disini ini ada kodenya nah disini ada kodenya kodenya ini 3818 nah jadi 3818 ini ini yang 2 angka 38 ini adalah minggu 38 minggu di 2018 nah jadi kalau 38 minggu sekitar di bulan-bulan bulan-bulan 9 gitu lah berarti dikeluarkan ban ini bulan 9 2018 nah inilah kode rahasia yang harus kalian tau men ya nah itu adalah kode rahasia yang harus kalian tau supaya kalian tidak tertipu oleh penjual ban jadi nanti ini udah tahun 2021 nanti ada stok yang lama di toko tukang ban itu diberi dikasih di sama kalian ban tahun 2000an jadi kalian gak tau nih karena umur ban ini paling lama ada yang 10 tahun tapi kalau dia yang merek-merek kayak gini mungkin umurnya itu 5 tahun men jadi kalian jangan tertipu oleh itu nah jadi kalau kalian beli model lama sebenarnya ini ada anti sinar UV jadi kalau seandainya udah lama dia kena matahari terus ini bisa gak gak optimal lagi men cara pemakaian ban ini nah jadi kusarankan kalian harus tau bagaimana caranya membeli ban untuk motor kalian jadi udah aku tunjukkan kodenya disitu ada kodenya 4 angka sorry 4 angka ya jadi angka kedua itu yang pertama adalah itu minggu angka kedua yang kedua itu angka kedua itu adalah tahun nah jadi kalau seandainya aku punya ini 38.18 berarti 38 minggu di tahun 2018 pengeluaran ban motor ini ya ini berarti baru sekitar 3 tahun gue pake biasanya kalau dia ban ini umurnya 5 tahun udah bisa diganti tapi kalau kayak merek merek beristun itu itu hampir 10 tahun nah jadi kalian harus pandai membeli ban motor men nah jadi kalau kalian beli ban yang udah model lama keluaran yang udah lama udah hampir 5 tahun dikeluarkan tapi baru kalian beli sekarang itu nanti ban itu akan cepat rusak men kenapa karena dia kalau kita beli yang tahun lama dia itu dia itu ekshalerasinya itu gak enak lagi men apalagi yang kalian beli untuk moge atau motor-motor besar itu gak enak lagi men karena kalau udah lama ban itu gak akan bisa tahan panas lagi men dan akan cepat rusak nah biar kalian tahu juga ban ini juga ada oksigennya men nah jadi kalau udah lama gak dipakai itu oksigennya itu bisa habis nah jadi di ban itu ada sekitar 20% oksigen yang diberikan ke ban motor jadi kalian harus pandai membeli ban motor nah jadi kalau kalian juga beli tahun lama ini ada sebenarnya anti sinar UV sinar UV itu yang sering dibilang orang itu kayak sinar matahari nah jadi kalau seandainya kalian beli model lama sinar UV nya itu udah hilang men nah jadi sinar UV ini akan hilang seiring waktu men apalagi yang model lama kalian beli jadi kalian harus pandai beli ban keluaran terbaru seperti kode yang aku kasih tadi nah jadi yang paling penting sebenarnya kalau kita beli ban adalah tekanan ban tekanan ban ini paling penting untuk motor apalagi motor besar jadi kalau kalian beli ban yang model tahun-tahun yang lama nanti di tikungan pun kalian gak merasa enak men ya eksalarisinya itu kurang enak nah jadi kalian harus pandai beli ban motor untuk CB 150R atau untuk motor yang lain seperti cara yang aku kasih tadi 4 angka ada di ban itu dan angka pertama itu angka kedua pertama itu adalah di minggu minggu keberapa dikeluarkan dan tahun yang angka kedua yang terakhir itu dia men oke terima kasih kalian tonton video ini dan semoga aku bisa memberikan yang bermanfaat untuk kalian semua I love untuk kalian semua amin oke deh